Benarkah Raffi Ahmad memiliki anak perempuan dengan Mimi Bayuh? Ini faktanya. Isu perselingkuhan Raffi Ahmad dengan Mimi Bayuh pada tahun lalu sudah menjadi sorotan. Kini rumor tersebut kembali panas setelah Raffi Ahmad kecidup lakukan VC dengan wanita yang diduga adalah Mimi Bayuh. Berawal dari peristiwa tersebut, rumor-rumor liar kemudian datang dari ketikan para netizen. Ada seorang netizen yang mengatakan jika sebenarnya Raffi Ahmad dan Mimi Bayuh sudah menikah sejak Agustus tahun lalu. Tidak hanya isu liar, para netizen juga memberitakan kabar yang tidak masuk akal. Salah satunya kabar tidak masuk akal itu berbunyi jika Raffi Ahmad punya anak perempuan dengan Mimi Bayuh. Kabar tersebut berawal dari kanal YouTube bernama Selet TV yang membuat video dengan judul, Viral, Raffi Ahmad punya anak dengan Mimi Bayuh? Apakah berita yang dibagikan tersebut benar adanya? Jawabannya adalah salah. Setelah video itu dilihat ternyata hanya berisi kompilasi video saat Mimi Bayuh menjadi asisten Raffi Ahmad selama 2 menit 25 detik. Video itu juga menampilkan potret kebersamaan antara Mimi Bayuh dengan istri Raffi Ahmad, Nagita Slavina. Pembuat video hanya mengulas dugaan-dugaan netizen terkait anak perempuan Mimi Bayuh yang terlihat mirip dengan Raffi. Namun faktanya, anak perempuan itu merupakan hasil pernikahan Mimi Bayuh sebelumnya dengan mantan suami, Ghaffar Yahuza. Jadi kesimpulannya, kabar yang mengatakan jika Raffi Ahmad punya anak perempuan dengan Mimi Bayuh adalah hoax. Sudah jelas anak perempuan tersebut adalah hasil dari pernikahan Mimi Bayuh dengan mantan suami. Menurut Mimim sih, anak perempuan itu bukan anak dari Raffi Ahmad dengan Mimi Bayuh, mukanya aja beda.